Yes I am, Higa! Yes I am, Higa! Berbicara kepada surat kabar Gazeta dello Sport, Andrea Pirlo memberikan prediksinya menjelang pertandingan Liga Champions Nerazzurri melawan Benfica. Tim Portugal adalah paket kejutan musim ini, mereka tidak bisa diremehkan, Schmidt membuat mereka memainkan gaya sepak bola bertempo tinggi yang intens dan dinamis. Namun, di bawah Simone Inzaghi, Inter adalah tim papan atas, dan mereka dapat tampil melawan siapapun, tutup Pirlo. Back Manchester United Lindelof telah dikaitkan dengan Inter sebagai kemungkinan pengganti Skriniar pada bulan Januari lalu, meskipun pada akhirnya kedua pemain tersebut tetap bertahan di klubnya masing-masing. Kini, dengan kurangnya menit bermain di musim ini membuat Lindelof ingin pindah dari Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Surat kabar Tutosport melaporkan bahwa back Manchester United Lindelof ingin pindah dari Old Trafford, dan agennya telah menghubungi Nerazzurri. Inter telah melakukan pembicaraan dengan De Vrij dan agennya mengenai kesepakatan baru, Inter tidak ingin kehilangan De Vrij dengan status bebas transfer di musim panas nanti. De Vrij dilaporkan menarik minat beberapa klub di La Liga dan di tempat lain. Namun, menurut Gazeta, IT, De Vrij telah menerima tawaran kontrak 2 tahun dengan gaji yang sama seperti yang diterimanya saat ini yaitu sekitar 4 juta euro bersih per musim. Pertemuan akan direncanakan di mana De Vrij akan menandatangani kontrak baru hingga akhir Juni 2025. Kontrak Bastoni akan berakhir pada akhir Juni 2024, Inter sangat tertarik untuk memastikan kesepakatan baru tercapai sebelum kontrak Bastoni mendekati akhir. Menurut pakar pasar transfer sport Italia Alfredo Pedulla, meskipun pembicaraan Bastoni tidak sejauh pembicaraan dengan Calhanoglu, Nerazzurri akan pastikan kontrak baru Bastoni akan selesai tepat pada waktunya. Kontraknya berakhir pada waktu yang sama dengan Calhanoglu tetapi sementara pembicaraan dengan Calhanoglu sedikit lebih maju. Pemain membuat permintaannya, semuanya harus diklarifikasi paling lambat dalam 60 hari ke depan, tutup Pedulla. Udinese ingin memperpanjang kontrak Becao hingga akhir Juni 2024, namun Becao sendiri merasa sudah waktunya untuk mengambil langkah ke klub yang lebih besar. Dengan demikian, Becao mungkin tidak akan menyetujui perpanjangan kontraknya dan memungkinkan Udinese untuk menjualnya di musim panas mendatang. Surat kabar Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Becao dikaitkan dengan Inter sebagai salah satu target utama untuk menggantikan Skriniar, dan Inter adalah tim terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya.